Halo semua Gimana kabar kalian Aduh Gue udah lama banget gak ngevlog Bentar ya gue mau ke kota dulu Sudah lama gak ngevlog guys Karena gue di kampung Ini Gue mau ke kota Mau merantau Kita panasin dulu Aduh Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Berikanlah kami keselamatan Di perjalanan Gak ada halangan apa-apa Gue gak sendirian Istri sama anak gue udah berangkat Bawa mobil Gue pake motor Sengaja Udah lama banget Pengen naik motor dari dulu Baru tercapai sekarang Oke ya Yuk kita berangkat Berangkat pak Kita orang tua gue guys Min Yuk kita berangkat Baru keluar rumah Sudah macet Aduh Perjalanan hai 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 mantap kali motornya eh ya Makasih Pak ini 350 pak 350 ini untuk spesial untuk bergubung-gubung ya iya hehehe yang panyol-gubung West West Marquez motornya sama mesinnya sama Pak seribu ini Pak seribu iya ini 800 pak iya udah lama pak oh iya betul sama seribu juga ya pak terima kasih hati-hati di jalan pak halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian? hari tadi gua ada virusan sekarang kita lanjut jalan mau merantau ke kota halo ini daerah betung jalan lintas makanya rame banget oke bismillahirrahmanirrahim oke bismillahirrahmanirrahim ohhh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kangen banget motoran kangen banget ngevlog dengan tadi juga bukan setengah perjalanan sih baru berapa puluh kilo ya 40 kiloan atau 50 kilo gue menuhin request kemarin banyak katanya bang coba dong virus sound yaudah lah kita izin dulu ke di Jakarta route ntar kita dimarahin deh kalau gak izin dulu jadi ya segitulah kurang lebih Jacksonnya gak bisa maksimal juga namanya di jalan raya jalan lintas mobil besar-besar jalan juga ya banyak lubang lah banyak rusak gak begitu maksimal tapi semoga mewakili request-request permintaan dari kalian nah jadi ngobrolin masalah motor gue kemarin yang seber 250 itu kan sempat dipaling tuh jadi memang yang dipaling itu kan 3 motor yang hilang 3 motor dari kejadian itu sampai ketemu itu kurang lebih 3 mingguan gue juga aneh ya tapi seneng banget gitu campur-campur aduk aneh seneng wah campur aduk banget lah perasaan gue nah kejadian itu tanggal tanggal 15 kalau gak salah ya dibalikin ya jadi ada tukang kayu posisi itu di belakang rumah belakang rumah gue ada tukang kayu dia lagi nyari kayu karena kan belakang rumah gue tuh emang masih ada kebun-kebun tapi gak begitu luas maksudnya bukan-bukan kebun gimana ya ya paling cuman alang-alang pohon-pohon kecil waktu pas kejadian olah TKP disitu juga cuman nemuin gunting motor itu gak ada waktu pas kejadian gak ada motor kegeletak disitu tuh gak ada sama sekali cuman memang ada bekas jejak-jejaknya ada gunting nah jadi lanjut lagi ke tukang kayu ini kaget nemuin motor jadi dia panik lapor ke Pak RT kebetulan Pak RT tuh tau kalau motor saya jadi pas dicek bener motor saya jadi manggil ke rumah Pak RT sama si tetangga sih sebenarnya tetangga lagi nyari kayu datang ke rumah jadi pas diajakin bareng-bareng ngecek pas gue cek ternyata bener tuh motor disemak-semak belakang rumah gak jauh dari rumah tuh gak jauh banget jadi pas udah gue cek ya Allah bener dong maling tolol motor taruh disini nah jadi kemungkinan kalau prediksi gue kayaknya sih emang dibalikin karena kalau pas olah TKP kemarin karena kan waktu itu kan olah TKP itu kan ada orang dari kepolisian terus juga gue secara pribadi emang periksa-periksa ke belakang kemana-mana ya motor tuh gak ada jadi pas kemaklang 3 minggu dibalikin nah kalau gue ngobrolin yang rusak alhamdulillah gak ada yang rusak cuman kunci aja karena mungkin sama si maling dipaksa gak tau dipake apa bekasnya ada di dalam kunci kontak itu ada patahan besi nah kayaknya mungkin maksa dia mau ngejebol kontaknya nah tapi gak bisa itu wah pokoknya kalau motor kalian 250 250 up gue saranin kunci setang karena gue jamin pengalaman gue udah 2 kali pertama ninja 250 gue mau di maling itu kontak gak bisa jebol posisi di kunci setang nah CBR ini yang udah dipaling ini pas gue parkir di garasi emang gak di kunci setang makanya dia si maling bisa ngedorong tuh motor kalau di kunci setang gue juga berani jamin tuh motor gak bakalan bisa dibawa karena gila safety nya the best lah bener memang pengamanannya safety banget aman banget pokoknya kalau maling-maling gak bakalan bisa lah di jebol nah jadi pas langsung gue bawa ke dealer honda gue ganti oli gue ganti air radiator service segala macem karena posisi motor waktu di ketemuan itu kan memang rubuh jatoh miring kan sama si pihak dari hondanya langsung dealer mekanik aman nih kunci bisa dibenerin tapi emang waktu kemarin itu kontak nih udah di jebol nih sama dia udah di jebol mungkin masih gak bisa masih gak nyala dia putus tuh kabel masih gak bisa juga nah jadi kemarin sama kepala mekaniknya sambungin kabelnya dirapi-rapihin lagi kunci-kuncinya kunci kontaknya dibongkar bisa lagi Alhamdulillah bisa lagi pakai kunci kontaknya bisa lagi normal sekarang kembali normal lagi seneng banget lah yang pasti gak nyangka padahal ya jujur gue pribadi kalau kehilangan itu ya pasti sakit ya tapi tetep bagaimanapun caranya gue coba ikhlas gue selalu tak fakur gue selalu pikirin yaudah mungkin ada hak orang lain disitu gitu loh jadi gue ikhlasin aja lah mungkin karena dipikir atau ya mungkin gue kurang sadako gue kurang bersyukur gue kurang memberi gue kesitu aja udah gitu loh yaudahlah udah hilang mau gimana lagi semua juga rezekikan titipan dari Allah ya gak eh dibalikin dong ya Alhamdulillah seneng banget oke hari ini sebenernya kalau gue towing motor tapi gue tuh dari dulu pengen banget motoran dari kampung gue dari rumah ke kota ih gue pengen banget sekarang baru kelaksana Alhamdulillah aduh bawa jauh oke enak kok gak begitu capek encak dikit enggak enak sih masih masih aman-aman aja ya enggak pokoknya gak nyusahin lah kalau kayak Panigale kayaknya gue nyerah karena waktu dulu sempet Panigale gue juga pernah dari Bandung ke Jakarta waktu itu pengen bareng reading sama Siharal sama Maswira sama Fano Zikar Bang Gani wah itu capeknya luar biasa gue sampai di jalan itu tukeran dong sama temen dia bawa naked kan eh itu keren gak kata gue gue udah gak sanggup asli capek banget itu rasanya itu darah ngumpul semua di tangan karena emang posisinya nunduk banget padat kita duluan aja itu istri yang mana gue jadi mobil kita duluan aja kasian panas motornya yaudah kita lanjut lagi ya semoga kalian menikmati aja semoga menikmati perjalanan gue pergi ke kota yaudah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati